Halo Cicero Mad Kitchen, mau masak pindang tulang khas Palembang Saya pakai 500 gram daging sapi dan 200 gram tulang sapi Ini tulang sapinya masih ada dagingnya seperti ini Jadi dagingnya masih tebal ya, meskipun kita pakai tulang Daging sapinya 500 gram, ada lemak-lemaknya juga Sedangkan tulang sapinya 200 gram, jadi semuanya ada 700 gram Kita pinggirin dulu Saya mau mempresto dulu daging sapi ini Daging dan tulang sapinya kita masukkan ke dalam panci presto Ini cara cepat ya, supaya nanti masaknya lebih gampang, lebih cepat empuk Tuang air sampai daging sapinya terendam Lalu kita mau tutup dan kita masak di dalam panci presto ini Selama 40 menit sampai dagingnya empuk Setelah 40 menit jangan dibuka dulu ya 20 siung bawang merah Ini bawang merahnya mau saya haluskan 11 siung bawang putih Semuanya mau dihaluskan ya bumbu-bumbu ini 6 cm kunyit 4 cm jahe Kemiri 7 butir udah disangrai Ini kemirinya Dan bahan yang sangat penting yaitu cabai rawit ijo Saya pakai 1 genggam cabai rawit ijo Cabai rawit merahnya sekitar 25 gram Ditambah dengan 2 buah cabai merah besar Jadi ini udah pasti pedes banget ya Nanti bumbunya Namanya juga masakan Sumatra Biasanya pedes Ini sudah saya potong-potong semua Supaya bisa masuk ke dalam grinder Kita masukkan aja ke grinder Kalau kalian sanggup bisa menggulek semua bumbu ini Saya mau haluskan dulu semua bumbunya Ini bumbu pindang tulang khas palembangnya Sudah saya haluskan Dan kita sisihkan dulu Siapkan bahan lainnya Yaitu lengkuas 3 cm Saya geprek dulu Serehnya 4 batang Saya geprek juga Serehnya Daun salam 3 lembar Ini semua sudah dicuci bersih ya Daun jeruknya 8 lembar Memang rempah-rempahnya banyak Untuk masakan pindang ini Dan ada beberapa daun bawang ya Saya pakai daun bawang cukup banyak Lalu kita potong-potong dulu daun bawangnya Dua buah tomat merah Saya potong-potong juga tomat merahnya Jadi nanti cita rasanya itu Pedas Segar gitu ya Dan yang pasti harus pakai nanas Saya pakai satu buah nanas ukuran kecil Karena saya suka banget Pindang khas palembang ini pakai nanas ya Dan kalau kalian nggak suka nanas ya Bisa dikurangi aja nanasnya Kalau saya suka jadi kita pakai cukup banyak nanas Pindang tulang sapi palembang Selalu menggunakan kemangi Ini kemanginya sudah saya petikin Dari dua ikat kemangi Sudah dicuci bersih kemanginya Kita pinggirin dulu Nah ini daging sapi dan tulang sapi Yang udah kita presto tadi Ini sudah dingin Kita mau keluarkan dulu Daging dan tulang sapi yang udah empuk ini Kalau kalian nggak punya panci presto Ya nggak perlu di presto Tapi direbus cukup lama ya Sampai empuk Nah ini kaldunya Mau saya pakai nanti Jangan dibuang Panaskan minyak goreng Kita tumis dulu Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Yang banyak itu Bagi kalian yang baru bergabung Dengan CC Lomate Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan pemahansa hari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Bumbunya sudah harum Saya masukkan daun salam Serai Lengkuas Daun jeruk Kita sobek-sobek dulu Masakan tradisional Daerah tertentu Memang harus banyak bumbu Harus berani bumbu Supaya rasanya enak ya Jadi harus berani bumbunya Sekarang kita tuang aja Kaldu sapi Ini dari rebusan tulang dan daging sapi Yang kita presto tadi Kita tuang kaldunya semua Lalu kita masukkan Daging dan tulang sapi Yang sudah kita presto tadi Jadi ini sudah pasti enak ya Rasanya Karena pakai kuahnya itu dari kaldu Setengah senok makan garam Aduk-aduk Jangan dikasih gula ya Kita rebus dulu Sekitar 15 menit Diaduknya pelan aja Karena ini daging sapinya Sudah empuk banget Masukkan setengah Sendok teh Kaldu bubuk rasa sapi Tambahkan tomat merah yang udah kita potong-potong Ini masakannya tanpa gula Karena saya pakai nanas yang sudah manis Nanasnya ini udah manis Oke kita masukkan aja nanas semuanya Kalau kalian pakai nanas yang asam Bisa ditambahkan gula sedikit Atau nggak pakai gula juga nggak apa-apa Umumnya masakan Sumatera nggak pakai gula sih Tambahkan lagi garam Karena tadi saya cobain kurang garam Jadi garamnya tuh sesuai selera aja ya Dicobain kurang apa ditambahin gitu aja Daun bawang kita masukkan Daun kemanginya yang banyak ini kita masukkan semua Keliatannya banyak Tapi kalau udah direbus Dia bakalan kempes dan kelihatan sedikit Ngaduknya pelan-pelan aja Karena daging sapinya ini udah empuk banget Kalau daun kemanginya sudah masuk Kita masaknya sebentar aja Cuma sampai mendidih Matikan apinya Pindahkan pindang tulang sapi khas Palembang ini Kemangkuk saji Aromanya luar biasa ya Ada aroma kemangi Ada nanas Daging Saya mau makan pindang tulang sapi ini Dengan nasi coklat Ini brown rice Kita ambil tulang sapi yang masih ada dagingnya itu Sudah di presto dan pastinya empuk Nanasnya Daun kemangi Tomat Kuahnya Ini kuahnya nih yang luar biasa nih Saya cobain dulu Seger banget Pedas Ada asemnya Ada manis dari Nanasnya itu Dan ini dagingnya empuk banget tuh Lihat tuh Empuk banget daging sapinya Karena sudah di presto 40 menit ya Daging sapi Kemangi Tomat Nanas Bener-bener luar biasa Balance Pedas Asam Manis sedikit Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye selamat menikmati